Halo guys, welcome back to Ruang Selam Youtube Channel Hari ini kita bakalan bahas salah satu emiten yang diperkirakan akan jadi juaranya IHSG Nah, kalau misalnya kita bicara tahun lalu, maka teman-teman akan bilang juaranya adalah saham-saham batu barat Bagaimana dengan tahun ini? Tahun ini, banyak analis memprediksi logam, terutama emas, akan jadi juaranya di tahun 2023 Oleh karena itu, hari ini tim ruang saham mencoba untuk membedah lebih dalam terhadap saham MDKA Salah satu saham yang mengikuti harga komoditas emas dan berada di pasar saham kita Nah, MDKA bisa dikatakan merupakan salah satu emiten yang menjadi calon juaranya tahun 2023 Oke, kita akan langsung bedah beberapa faktornya Faktor yang pertama, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan di sini Kalian bisa lihat, China itu lagi ngelakuin yang namanya de-dolarisasi Gak hanya China, tapi juga Rusia Nah, de-dolarisasi ini apa sih? Jadi, dedolarisasi adalah proses pembuangan USD dan mereka menggantinya ke emas Hal ini tentu akan nge-pressure si US Dan tentu saja, dua negara yang bisa dikatakan menjadi pesaing beratnya US Yaitu China dan Rusia Nah, kalian bisa lihat di news ini China itu terakhir kali beli emas itu di tahun 2019 Dan saat ini, China lagi borong emas gila-gilaan mulai dari bulan November, Desember, dan Januari kemarin Bahkan cadangan emas itu tiba-tiba di China mereka sudah melampaui titik tertingginya selama masa pemerintahan China Kemudian diikuti oleh yang namanya The Fed juga menilai bahwa China ini lagi gila banget Belanja emasnya itu lagi gila banget Nah, salah satu pakar yang sering membicarakan emas itu salah satunya yaitu Robert Kiyosaki Nah, Robert Kiyosaki juga menilai dalam lima tahun lagi emas itu bakalan berada di 5000 USD per ounce Nah, 5000 USD per ounce itu berarti kalau dirukiahkan emas itu akan berada di 2,4 juta per gramnya Nah, selanjutnya, kalian juga bisa lihat salah satu data Yaitu dari analis sukau sekuritas Bahkan menilai harga emas itu bisa mencapai 2300 USD Dengan alasan, kalian tahu, Amerika itu lagi berencana untuk menaikkan plafon teratasnya Atau batas maksimumnya untuk debt atau utang negaranya Dan dengan mereka menaikkan plafon tersebut, otomatis bisa dikatakan USD yang beredar di masyarakat itu akan banyak banget Nah, hal ini bisa memicu yang namanya kenaikan harga emas Nah, dengan naiknya harga emas ini Kalian juga bisa lihat Ya, proyeksi laba dari si MDKA juga bakalan naik sampai 22% di tahun 2023 Secara year on year itu udah bagus banget Dan kabar terakhir buat si MDKA adalah Anak perusahaannya yang bakal IPO di tahun 2023 Pasti akan nembus sisa MDKA Nah, coba kita flashback lagi ya teman-teman Kalau kita ingat di tahun 2022 Adaro atau Ado ini juga terbang tinggi karena salah satu anak usahanya Ada MR yang IPO Oke, kita langsung masuk di selanjutnya Kita akan langsung bedah di chart Nah, sekarang teman-teman udah bisa lihat chart dari saham MDKA Dan kita akan langsung bedah secara teknikal Apa saja sih potensi-potensi dari si MDKA ini secara teknikal Nah, yang pertama kalian bisa lihat MDKA ini adalah salah satu emiten yang cukup kuat Dan terus bertahan di dalam posisi uptrendnya Target tim uang saham lalu itu adalah dia close the gap di area ini Dan bisa dikatakan kemarin belum benar-benar tertutup sepenuhnya Karena close the gap-nya di 4,970 Tapi ini baru di 4,960 last height-nya Nah, tim uang saham akhirnya memutuskan buat taking profit Ya, jadi buat teman-teman yang nggak tahu Kita tuh pernah entry di MDKA itu waktu berada di area 4.200an Lalu kita averaging up di 4.550 lagi Dan akhirnya kita taking profit di 4,960 ini Nah, saat ini kita kembali entry di saham MDKA Karena melihat potensi dari gold Dan kita juga melihat potensi dari pullback support-nya yang cukup kuat Kita bisa melihat bahwa ini udah beberapa kali support-nya di testing Dan nggak jebol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Udah 8 kali support ini di testing dan nggak jebol Overall, kita bisa melihat di posisi ini Berarti kalian akan mendapatkan namanya tekanan beli Oke, dan kita bisa melihat area kotak hijau ini Akan menjadi support yang kuat buat si MDKA Kalau misalnya jebol gimana? Kalau jebol maka ada potensi MDKA kembali diturunin ke garis trendline Tapi overall, saat ini kita masih cukup optimis dengan MDKA bisa bertahan di atas support-nya Dan untuk target, saat ini kita udah meningkatkan target dari MDKA Ke next resistance-nya di 5.450 Apa yang akan men-trigger MDKA tentu saja adalah gold Ya, MDKA ini merupakan salah satu emiten yang paling ngikutin harga komunitas emas Nah, seperti yang tadi di awal kita sempat sebutkan yaitu Banyak banget orang itu memprediksi gold bakalan terbang Sampai 2.300, bahkan Robert Kiyosaki menilai 5.000 Dan tentu saja itu merupakan salah satu efek dari dedolarisasi dari China ataupun Rusia Nah, kita coba langsung cek ke gold Dimana gold saat ini sebenarnya dia lagi posisinya agak galau Dia lagi posisi agak galau Target dulu itu teman-teman bisa lihat kita punya target gold sebenarnya cuma di 18.65 Tapi akhirnya benar-benar ditembus sama dia Dan saat ini gold itu berada di zona 18.39 Nah, 18.39, 18.30 ini merupakan salah satu new support dari gold Dan tentu saja ini bisa jadi salah satu penahan yang cukup kuat untuk gold Dan kalau memang gold bisa bertahan di zona ini aja, itu udah bagus banget Kalau memang gold itu bisa bertahan di antara 18.31 sampai 18.65 Itu aja udah bagus banget Karena maka nantinya dia punya potensi untuk kembali retest ke arah 1950 Nah, di satu sisi sebenarnya kita cukup optimis gold itu bisa balik ke 2060 Kita cukup optimis gold bisa balik ke 2060 Dan kalau banyak Dan kalau kita lihat kembali lagi Terakhir di awal news ada analis yang memperkirakan gold bakal ke 2300 Which is itu merupakan titik all time hike-nya Itu udah ngelebihin titik all time hike-nya Dan saat ini all time hike gold itu sebenarnya cuma di 2074 Kalau memang gold beneran ke 2300 Wah, ya otomatis MDKA juga bakalan gampang banget Buat naik balik ke 5450 Atau bahkan lebih guys Oke teman-teman, meskipun saat ini kita cukup optimis sama yang namanya saham MDKA ini Tapi ingat, kalau memang dia bikin yang namanya lower low dan jibual support Tetap harus cut loss buat teman-teman yang memang fokusnya di trading Oke guys, jadi sekarang teman-teman udah tau yang namanya potensial dari saham MDKA Apakah MDKA akan jadi calon juara di tahun 2023 Gak ada yang tau Tapi buat teman-teman yang udah nontonin video ini Kalian boleh masukin MDKA di watchlist saham kalian Dan tentunya buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat Jangan lupa kalian boleh share ke teman-teman kalian Dan buat kalian yang punya pertanyaan Kalian bisa langsung komen di kolom pertanyaan Dan buat teman-teman yang memang mau mendapatkan edukasi lebih banyak di ruang saham Jangan lupa buat subscribe Thank you for watching See you on the next video